Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama aku, Ida Diri Da Viniraz channel Aduh gak terasa banget Sementara lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2020, ya gak sih? Ya memang tahun ini cukup menantang ya buat kita semua Masing-masing orang gitu kan Dengan segala macem ceritanya sendiri-sendiri Tapi aku sih berharap semoga kalian semua Teman-teman semua dan kita semua Bener-bener bisa mendapatkan hal yang positif Dari segala tantangan di sepanjang 2020 ini ya Oke deh, kali ini aku ingin berbagi kebahagiaan Di tengah-tengah situasi yang masih simpang siur seperti ini Jadi karena aku sudah mencapai seribu subscriber Walaupun seribu itu kalau dipandang sama orang-orang yang sudah terkenal Di dunia peryoutuban itu belum apa-apa Cuma bagi aku ini sudah merupakan suatu pencapaian yang harus disyukuri Ya gak sih? Pertama kita harus bersyukur dulu sebelum nantinya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih indah lagi di depan Nah, masih dalam rangka giveaway nih teman-teman Giveaway untuk seribu subscriber aku Kemudian giveaway juga menyambut tahun 2021 Ya gak sih? Kali ini aku pengen bagi-bagi kebahagiaan Tapi masih ada hubungannya dengan situasi yang sekarang ini kita alami Nah, seperti apa sih? Jadi nanti ada beberapa segmen nih yang mau aku bagiin ke teman-teman Cuma kali ini, episode ini aku mau sekalian unboxing Dan ini nanti akan aku giveaway ke teman-teman Mengenai tote bag yang kita bisa pakai menjadi alternatif kita di masa-masa pandemi seperti ini Tote bag yang seperti apa? Nah, kalau teman-teman sering lihat-lihat di Instagram atau di iklan-iklan gitu kan Banyak sekali yang menawarkan tote bag yang berbahan dasar dari plastik atau PVC Nah, kali ini aku khusus banget beli beberapa contoh atau model tas yang seperti itu juga Yang mau aku unboxing di depan teman-teman Dan akan kita bahas bareng-bareng, kita review bareng-bareng kali ini Oke? Kali ini aku ada 4 tipe atau 4 macam tote bag Dan ada satu tas yang salah kalau gak salah yang mau kita review bareng-bareng Yang mudah-mudahan teman-teman juga suka Oke? Kita langsung saja ke produknya Ini sepertinya ada yang sudah aku buka Ada yang belum Seperti ini Nah, ini aku sudah sterilize semuanya Kemarin aku semprot-semprot dan aku sempat Apa namanya? Transitkan dulu balang-balang ini Dan sekarang aku sih yakin sudah aman Karena sudah bersih semuanya sih Lebih dari 5 hari yang kalau gak salah Ini sudah nongkrong di tempat transit aku Begitu Oke, aku buka aja barang yang pertama ya Barang yang pertama ini Kalau gak salah top bag besar Oh iya, teman-teman Disclaimer juga Aku kali ini Karena aku ini kan pencinta tas-tas yang besar Karena aku suka bawa barang-barang itu karena insecure ya Kalau bawa barang-barang yang cuma sedikit itu Jadi aku memang penggemar tas itu yang besar Atau yang medium ke big bag gitu Nah, sepertinya sih yang aku beli kali ini tuh Memang ukuran itu medium ke large gitu Jadi buat teman-teman yang kurang suka ya minta maaf Tapi kalau teman-teman memang suka bawa-bawaan yang berat gitu ya Ini berarti cocok buat teman-teman So, ikuti terus videonya sampai akhir Supaya teman-teman beruntung mendapatkan Display ini Nah, kalau ini aku beli yang pertama itu Sebenarnya aku beli pot bag itu seperti ini teman-teman Seperti ini tuh bagnya Jadi dia yang potret ya Yang potret gitu ke bawah gitu ya Kan ada yang landscape atasnya Ada yang potret Nah, ini yang typical potret Warnanya hitam transparan Dan bener-bener dia tuh memang jadi plastik Semacam plastik PVC gitu Terus dia ini Ada zippernya disini Zippernya Oke sih zippernya gak ada masalah Cukup lancar Begitu kan Terus Talinya ini Semacam dari Apa namanya Leather synthetis gitu Jadi dia sangat lentur Dalamnya tuh seperti ini Bentukannya Seperti ini Yang kasarnya gitu Terus yang di luarnya itu yang halusnya Begitu Ini sih menurut aku sih kuat sih Apa namanya talinya Terus kita buka Saja Oh iya Sebelum lupa Bagian depannya itu ada dua slot Teman-teman Seperti ini Ini gak ada zippernya S-rocknya ya Jadi dia bisa buat Penangkosnya kayak Tisu basah mungkin Atau hand sanitizer Gitu kan Ya itu adalah Apa Perintilan yang cukup penting Sekarang ini Jadi ini bisa dibuat Buat masuk Peralatan seperti itu Atau Teman-teman Cukup sering Memanggungi handphone Dan Kalah-kalah mau nyaman handphone di tas Mungkin bisa masuk Handphonenya di tas Begitu Tuh kan Jadi kita tutup semua Kalau kita tutup semua Masih masuk semua Begitu Oke Terus kita buka aja Nah ternyata di dalamnya itu Dia Blong aja gitu ya Gak ada slot sama sekali Gak ada Ruang Apa Untuk nyimpen apapun Jadi dia hanya Blong gitu Jadi enak nih Kalau untuk Apa Namanya Masukin banyak barang Dia cukup Cukup Space-nya cukup oke Cukup banyak Gitu Jadi kalau misalnya Teman-teman Apa Seperti aku yang Pembawa banyak barang-barang Nanti mungkin bisa dimasukin Di poj-poj kecil Baru dimasukkan ke Ini Seperti itu sih Apa namanya Leads game-nya Hmm Typical Kulit Apa kulitnya Apa Rasiknya sendiri itu memang Tidak terlalu tebal Makanya dia Sedikit lebih lentur Gitu Bahannya Bisa diteko Kan biasanya Ada juga yang Apa namanya Jenis tuh yang Agak susah diteko ya Dilipat gitu Bahan-bahan seperti ini Tapi dia Karena tidak begitu tebal Jadi dia cukup Lentur Dan bisa dilipat Gitu Kalau teman-teman Sudah tidak menggunakannya lagi Kita bisa Sumpai Dan bisa dilipat Sampai Ke ukurannya Seperti ini Gitu kan Enaknya Seperti itu Kita lanjut dulu Ke tas yang kedua Tas yang kedua ini Aku sudah buka Teman-teman Jadi Dia ini Top bag juga Ukurannya Medium Large ya Dia itu Tipikal yang Landscape gitu Ya Tipikal kalau Landscape Dan dia ini Apa Tekstur Bahannya sedikit Lebih tebal Daripada yang sebelumnya Terus dia juga Pake zipper Nah lucunya Zippernya itu Apa namanya Dia Tidak langsung Ngancing gitu ya Teman-teman Jadi kita Harus 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 Kayak semacam Jacket Zipper gitu loh Jadi kita harus Ngancingin dulu Masukin dulu Ke Ujungnya Ah Baru kita bisa tutup Seperti ini Jadi memang Agar sedikit ribet Tapi menurut aku sih Lumayan aman Dan lumayan Tidak Risky Kalau ada kerusakan Dengan Model zipper Yang seperti ini Aku juga baru Berlaku Menemukan Tas dengan Model zipper Seperti Jacket Nah Kalau mau buka Berarti Bisa langsung Bisa dibuka Semuanya Atau bisa begini Aja Modelnya Nah Uniknya Tas ini Tas yang Toteback Landscape Ini Benar-benar Tidak ada Satu Sama sekali Jadi dia Depan juga Kosong Plong-plong Tidak ada Apa-apa Terus dalamnya Pun juga Blong Tidak ada Apa namanya Tempat untuk Nyimpen apa-apa Di pinggiran Itu juga Tidak ada Sekat juga Tidak ada Jadi ya Sama sebelumnya Cuma yang sebelumnya Tadi Yang potret Tadi Ada Dua Kantong Di depan Kalau ini Benar-benar Tidak ada Begitu Nah Kalau talinya Sendiri Dia itu Bahannya sama Dengan plastiknya Pekisi ini Lumayan tebal Seperti ini Bentuknya Kalau teman-teman Bisa lihat Ini sih Menurut aku Sama-sama kuatnya Cuman Mungkin bedanya Dia agak Lebih licin Kalau dicangklong Daripada yang Leather sintetik Tadi Gitu Lebih licin Maksudnya Kalau yang pundangnya Enggak lurus Begini Kayak aku Yang menurun Gitu Dia pasti akan Suka Jatuh-jatuh Gitu Jadi Selesakan Aja Sih Teman-teman Apa namanya Bagaimana Sukanya teman-teman Aja sih Seleta Begitu Nah dia Menurut aku sih Apa feeling aku Dia lebih Lebih Tebal Artinya lebih kuat Daripada yang Portret tadi Sebelumnya Seperti itu Begitu deh Lanjut ke Produk yang ketiga Produk yang ketiga ini Masih di dalam Apa namanya Tempatnya Belum aku buka Sumpah sekali Mari kita Buka saja Ini dari Satu Satu Seller yang Sama Ini bahannya Toad bag Yang Seperti ini Toad bag Yang Kinian Seperti ini Terus Sama sekali Gak ada Ada kantong Di depannya pun Bahannya juga Kurang lebih Sama Dan bahan Talinya pun Strapnya pun Juga sama Jadi yang Synthetic Leather Begitu Zippernya So far sih Kelihatannya Oke Aman Lancar Nah Dia tuh yang Zippernya Seperti ini Belong Dan Antikrata Ada satu Tempat Di pinggiran Di pinggiran Ini Yang bisa Kita pakai Untuk simpan-simpan Barang yang Kecil-kecil Begitu Ya gak sih Ya Cuman ini gak pakai Zipper ya Jadi langsung Kampangnya Langsung kebuka Buka Buka So far sih Gak ada Gak ada yang Minol Dari tas Ini Jadi yang Karena Cukup besar Ukurannya Jadi Bisa banget Buat masukin Barang-barang Pelangpong-pelangpong Gak ada masalah Dan Sama seperti yang tadi Kediatanya sih Memangnya juga Kuat Dan Minim resiko Apa namanya Jatoh-jatohan Karena dia Bukan plastik Untuk strapnya Gitu Jadi guys Karet sintetis Begitu Karet sintetis Kulit sintetis Sorry Seperti itu Oke Ini adalah Tas ketiga Kita lanjut Ke tas yang terakhir Ya Tas yang terakhir Mari kita buka Tadi Yang ketiga Yang tadi Warna hitam Warna black Nah Yang ini Itu warna coklat Lucu banget Tuh Kalau untuk strapnya Sama Seperti yang Sebelum Aku review Yang pertama Dia dari Leather sintetik Warna coklat tua Untuk strapnya Terus Kalau plastiknya Ini bahan Yang dipisi Warna coklat Jadi Kayak kacamata Gitu Udah minum Lucu banget Terus Disampingnya Ada Kantong Atau saku Yang biasanya Itu untuk tempat minum Tapi gak tau Apakah ini cukup Untuk tempat minum Atau tambel Kayak sih Gak cukup ya Jadi ya Buat isi Isi apalah Yang cukup Tapi Dua-duanya ada Terus Depannya juga Ada kantong Satu Begitu Gak ada Zippernya Nah Terus kita lanjut Ke dalam Zippernya pun Oke Warna coklat Menyesuaikan Jadi bukannya pun Oke juga Gak ada masalah Nah Di dalamnya itu Beneran juga Blong Gak ada apa-apanya Teman-teman Blong banget Jadi Mungkin Karena dia Warna coklat Jadi agak Sedikit Kelihatan ya Kelihatan Kalau kita menyimpan Barang-barangnya Seperti apa Memang Seperti apa Maksudnya Kalau menyimpan Buku Ya kelihatan Bukunya Karena dia Bahannya Apa Warna coklat Lebih terang Daripada Yang hitam Tadi Tapi So far Kalau misalnya Gak neko-neko Gak ada Masalah Kalau teman-teman Pede Kalau kurang pede Bisa dimasukin Untuk poch-poch Terkentu Begitu Menurut aku Ini Satu pilihan Juga Buat teman-teman Yang Males Bawa Tote bag Yang Cuma Dicangklongi Satu bahu Jadi Pengennya Bawa Yang Apa Namanya Backpack Seperti ini Jadi Ini Bisa Buat Pilihan Juga Teman-teman Dengan Luara Yang Lucu Model Yang Simple Begitu Kan Menurut aku Bisa Jadi Pilihan Juga Begitu Oke Nah Ternyata Aku lupa Aku Masih ada Kake Lagi Apa Namanya Tas Tapi Kali ini Ternyata Gak Gede Tasnya Aku Lupa Lupa Ini Ternyata Aku Ada Satu Lagi Tasnya Mini Ternyata Guys Dan Motivasi Gue Beli Ini Apa Aku Juga Lupa Jadi Ya Sudahlah Kita Bahas Aja Jadi Yang Sekarang Ini Adalah Tas Mini Begitu Mini Bag Atau Handbag Ya Teman-teman Tetap Sama Dari Bahan Bisi Juga Orangnya Hitam Terus Resetting Juga Aku Gatau Apakah Ada Strap Lajat Atau Ternyata Dia Menyediakan Strap Panjang Jadi Jangan Khawatir Terus Dia Di Depan Ada Kantong Kantong Sepertinya Cukup Buat Handphone Juga Tapi Gak Bisa Masuk Semuanya Terus Dalamnya Oke Dalamnya Ternyata Ada Lucu Ada Tempat Untuk Kart Dan Ini Dari Kulit Sintetis Bagus Cuman Dia Gede Kecil Petuk Jadi Kalau Untuk Pembagian Yang Gak Lama Atau Sekedar Ke Supermarket Atau Bagaimana Misalnya Ini Bisa Jadi Pilihan Jadi Jadi Kalau Didepan Tadi Ada Dua Kantong Di Belakang Dia Ada Satu Kantong Yang Lumayan Besar Begitu Begitu Nanti Aku Akan Modelkan Dengan Menggunakan Besarnya Juga Begitu Kira-kira Teman-teman Jadi Ada Lima Apa Namanya Bag BVC Bag Atau Transparan Bag Yang Aku Review Kali Ini Dan Nanti Aku Akan Bagikan Ke Teman-teman Sebelum Nanti Aku Akan Trial Aku Mau Kasih Info Saja Sarat-sarat Buat Teman-teman Kalau Mau Dapetin Giveaway Kali Ini Jangan Lupa Teman-teman Sarat Yang Pertama Adalah Teman-teman Harus Subscribe Dulu Di Channel Aku Ini Channel Widjawingira Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Aku Di Widjawingira 247 Nanti Aku Akan Tuliskan Juga Disini Terus Kasih Komentar Ya Teman-teman Di Bawah Kenapa Teman-teman Menginginkan Giveaway Tasi Ini Begitu Dan Nanti Jangan Lupa Tinggalkan Identitas Teman-teman Baik Itu Akun IG Atau Apalah Itu Yang Bisa Aku Lacak Sehingga Aku Bisa Menentukan Pemenang Gitu Jadi Giveaway Aku Kali Ini Ada Lima Ingat Ya Ada Lima Gitu Oke Sekit Aja Teman-teman Video Aku Thank you So much Yang Sudah Menonton Sampai Akhir acara Mudah-mudahan Ini Bisa Mengobati Kekangenanku Bersama Teman-teman Semuanya Jadi Ikuti Terus Aku Video Aku Setelah Ini Juga Ada Beberapa Video Giveaway Yang Lainnya Keep Healthy Teman-teman Keep Healthy Keep Happy Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Ya Thank you So much For Watching Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati